Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta tanaman hari ini jumpa lagi dengan saya Gersomuliofam senang sekali rasanya bisa menjumpai teman-teman semua, hari ini saya akan sharing ya, akan sharing bagaimana cara menanam pisang sekaligus mencegah supaya pisang yang kita tanam ini tidak kena serangan layu husarium ikuti terus video ini sampai habis jangan kemana-mana yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya yang akan tanam yang akan saya tanam hari ini adalah pisang ini jenis pisang hong kalau disini namanya bentuk buahnya sama dengan pisang cavendish tapi lebih besar dan tidak lebih besar dari pisang ambon dia bisa tumbuh dalam waktu 9 bulan sudah panen ini lebih cepat dari pisang ambon ya atau sedikit lebih cepat juga dari pisang cavendish ukuran batangnya tidak terlalu besar juga tidak terlalu tinggi kira-kira hanya 20 meter sama dengan pisang cavendish yang ada di sana itu kemudian rasa buahnya ada sedikit rasa asamnya jadi ini segar banget kalau sudah matang buahnya ya ini kita tanam bibitnya tidak beli ini dari teman kelihatan besar dan bibit yang bagus itu dari punggolnya sudah kelihatan punggolnya kelihatan besar mulus tidak ada bagian yang busuk kemudian batangnya pun juga besar kemudian daunnya daunnya ini masih adalah bentuk daun pedang ya masih kecil-kecil memanjang seperti ini ya kan kita tanam supaya pisang yang kita tanam nanti bebas dari serangan layu fusarium tidaknya kita lakukan pencegahan terlebih dahulu supaya dia tidak kena fusarium nantinya cara pencegahannya yang saya lakukan cukup sederhana selama ini dari pisang yang saya tanam itu di sana sampai panen itu tidak ada yang kena layu fusarium secara umum ya artinya aman bu itu dari serangan penyakit itu hanya menggunakan satu media tanam tambahan yang cukup sederhana juga tidak harus beli juga tidak harus mahal jika tidak harus membuat sendiri karena ini tinggal ambil saja saya menggunakan ini arang sekam sebagai media tanamnya yang akan kita masukkan dalam lubang tanam sebelum tanaman pisang itu kita tanam nah bisa teman-teman lihat saya sudah melihat sudah membuat lubang tanam disini seperti itu ini lubang tanam dalamnya cuma sekitar 40 cm 40 cm lebarnya sekitar 40 cm tidak terlalu besar tapi yang paling penting adalah setelah kita buat lubang seperti itu kemudian kita masukkan ini kita masukkan arang sekamnya kita ratakan setengah saja dulu ya setengah saja kemudian kita tanam dia disini kira-kira seperti ini kemudian kita timbun lagi dengan arang sekam lagi kemudian kita timbun dengan tanah ya Cara ini cukup efektif Untuk mencegah Saya katakan sekali lagi Untuk mencegah terjadinya Serangan layu fusarium Kenapa Pada arang sekam itu Arang ini bersifat Mencegah dan membunuh Penyakit yang ada dalam tanah Juga bisa untuk mencegah Tumbuhnya jamur atau cendawan Yang bisa mengganggu Atau mengakibatkan Busuknya akar Kemudian busuknya batang pada tanaman apapun Terbukti dari tanaman saya Selama ini Dari 120 rumpun yang ada Yang sudah panen itu Tidak ada yang kena layu fusarium Sama sekali Kemudian yang tidak menggunakan Seperti yang kaventis itu beberapa Tidak menggunakan karena dulu kehabisan Itu kena Tapi bisa diatasi Kemudian dengan menggunakan arang sekam ini Mencegah Yang sudah terlancar kena Tidak bisa diatasi lagi Sudah paling-paling hanya bertahan 3 bulan Kalau buahnya belum tua ya Terpaksa harus kita Habiskan Itu cara untuk mencegahnya Jadi Saya menggunakan arang sekam ini Memang Saya rasa ini adalah media yang paling efektif Gunakan untuk itu Kemudian Untuk meningkatkan Pertumbuhan Karena Kandungan pada arang sekam itu juga cukup bagus Untuk mendukung pertumbuhan tanaman Itu saja ya Sudah Saya menanam banyak pun Sampai menghabiskan 28 karung Untuk Menanam pisang ini 28 karung Arang sekam maksudnya ya Ya Itu Caranya teman-teman ya Terima kasih Sudah menonton video saya Ikuti terus Bagaimana cara saya menanam pisang Dan apa saja yang saya lakukan Untuk merawatnya Dan beberapa hari lagi Insya Allah Sudah Panen pisang Dan Papaya Ikuti Terus Video saya Setiap harinya ada Video baru Terima kasih sekali lagi Yang belum subscribe Subscribe dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa